Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di Zetuhain Saya Channel Apa kabar semuanya sobat? Senang sekali saya bisa berdiskusi dan berdialog lagi untuk sobat semua Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik saja Manusia adalah satu-satunya ras atau spesies yang ada di muka bumi ini Yang sangat mendominasi Dalam artian mendominasi adalah Kita setuju bahwa manusia itu memiliki kemampuan Di atas rata-rata makhluk hidup yang lain di muka bumi Seperti tumbuhan, kemudian hewan, dan makhluk hidup lainnya Kemampuan-kemampuan manusia ini tentunya akan membedakan manusia dari spesies yang lain Karena dengan kemampuan tersebut Manusia bisa bertahan hidup dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya Sekaligus membangun peradaban Kemampuan apa itu? Kemampuan itu adalah kemampuan berkomunikasi Ya, karena dengan berkomunikasi manusia bisa bertukar pikiran Mentransfer ilmu Kemudian membangun sebuah komunitas dan lain sebagainya Berbicara tentang komunikasi tentunya tidak terlepas dari yang namanya media bahasa Bahasa-bahasa yang dimiliki oleh manusia sangat beragam dan sangat banyak Tentunya ini membuat sebuah pertanyaan Dari mana bahasa itu berasal Apakah bahasa manusia itu memang sudah ada sejak lahir Atau memang manusia yang menciptakan Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini Ayo kita belajar bersama Jangan skip videonya Dan seperti biasa kita putar dulu intronya Berdasarkan fungsinya bahasa Kita secara umum terbagi menjadi dua jenis Yang pertama adalah bahasa verbal Dan yang kedua adalah bahasa non-verbal Sudah diketahui bahwa bahasa-bahasa yang dimiliki oleh manusia Sangatlah beragam di dunia ini Katakanlah Ada bahasa Jermanik Ada bahasa Arab Ada bahasa Sansakerta Dan seterusnya Yang tidak saya sebutkan Karena memang sangat banyak sekali Dan kalau kita bahas Tidak akan selesai dalam satu episode Oke kita kembali kepada Pertanyaan besarnya Apakah bahasa itu Diciptakan Atau bahasa itu memang sudah ada Dari sejak manusia lahir Dan kenapa Bahasa-bahasa di dunia itu Menjadi berbeda-beda Ini pertanyaan menarik Karena bahasa-bahasa yang ada di dunia itu Tentunya Bukan unsur kesengajaan Pasti ada sesuatu Dibalik semua itu Nah pertanyaannya adalah Siapa yang memulai Dan kenapa itu bisa terjadi Untuk membahas hal ini Tentunya sangat berhubungan dengan Salah satu cabang ilmu bahasa Yang disebut dengan ilmu linguistik Atau sosio-linguistik Sebuah cabang ilmu kebahasaan Yang mempelajari tentang Seluk-buluk bahasa Asal-usul bahasa Kemudian Bahasa-bahasa yang dipergunakan Di suatu tempat Semuanya itu bermuara kepada Satu jawaban Yaitu Bahasat itu sendiri Nah manusia Sejak dulu sampai sekarang Itu pasti melakukan hal-hal yang baru Karena yang namanya manusia Pasti melakukan peradaban di muka bumi ini Baik itu peradaban Yang bersifat skill Ataupun peradaban yang bersifat non-skill Tentunya kita mengetahui Bahwa salah satu pertanyaan terbesar Di dunia ini adalah Manusia purba Ada yang mengatakan manusia purba itu Hanya sebuah Dongeng belaka Ada yang Ada juga yang Berpendapat bahwa manusia purba itu Nyata adanya Bermacam-macam jenis manusia purba Seperti homo erectus Kemudian homo sapien Paleo javanicus Nendertaal Dan seterusnya Apa hubungannya bahasa dengan Manusia purba Kalau kita tarik sejarah Maka kita akan menemukan Manusia purba Yang mendekati kecerdasan manusia rata-rata Yaitu adalah manusia Homo erectus Nah menurut para peneliti Ahli linguistik Homo erectus lah yang pertama kali Membudayakan Atau dalam hal ini Menciptakan sebuah komunikasi Yang bersifat Non-verbal Pada waktu itu Sekitar 1,9 juta tahun yang lalu Homo erectus sudah menggunakan Simbol-simbol Untuk berkomunikasi Antar kelompoknya Dimana simbol-simbol tersebut Digunakan Untuk bertukar Informasi Serta merespon informasi Yang dilakukan Oleh homo erectus Di masa lalu Kalau kita Kembali lagi kepada Ilmu linguistik Maka manusia itu disebut dengan Homo simbolikum Karena Manusia itu Adalah sejatinya Makhluk yang memiliki Simbol-simbol Simbol-simbol tersebut Ya digunakan oleh manusia Adalah untuk Berkomunikasi Satu sama lain Simbol-simbol tersebut Kalau kita tarik Kepada Kebahasaan Atau Bahasa-bahasa Yang ada di dunia ini Maka Akan kita temui Sebuah benang merah Yaitu Setiap bahasa Yang ada di dunia Pasti memiliki Simbol-simbol tertentu Permisalan Huruf alfabet Itu memiliki Sebuah simbol Antara A Sampai huruf Z Pasti terdiri Dari beberapa Simbol-simbol Kemudian simbol tersebut Membentuk sebuah pola Yang disebut dengan huruf Dan huruf-huruf tersebut juga Memiliki bunyi-bunyi yang berbeda Serta pemaknaan Yang berbeda-beda pula Tergantung Bagaimana konteks Kalimat Dan konteks maksudnya Perdebatan Perdebatan Asal-usul bahasa Dari dulu hingga sekarang Masih Terus berlangsung Ada yang mengatakan Bahwa bahasa itu Berasal dari Sebuah teori-teori Yang sudah dipetakan Oleh para ilmuwan linguistik Sebut saja yang terkenal Ada teori Poh-poh Ada teori O-O Dan seterusnya Dimana teori-teori tersebut Kelimaksnya Atau puncaksnya Adalah Ketika Dekade Tahun 1800-an Pada tahun tersebut Para ilmuwan linguistik Sepakat bahwa Perdebatan Dari mana Asal-usul bahasa itu Tidak ada ubahnya Seperti sebuah teka-teki Yang bertanya Atau teka-teki Yang berbunyi Lebih dulu mana Ayam Dan juga telur Atau telur Dengan ayam Jawaban tersebut Tidak ada yang absolut Tidak ada yang mutlak Karena semuanya Serba spekulatif Dan Serba relatif Hal ini Juga berlaku Kepada Dari mana Asal-usul bahasa itu sendiri Karena Kalau kita Menjawab Tentunya Tidak ada Jawaban yang pasti Dan jawaban yang absolut Karena semuanya Bersifat Spekulatif Dan bersifat Normatif Tetapi ilmuwan Berpendapat Setidaknya Homo erectus Yang pertama kali Menggunakan simbol-simbol Untuk berkomunikasi Satu dengan yang lain Karena Kalau kita telusuri lagi Homo erectus itu adalah Manusia purba Yang hampir mendekati Kecerdasan manusia Atau manusia modern Yang kita kenal Atau dalam bahasa Teknisnya adalah Bisa jadi Homo erectus adalah Nenek moyang Manusia modern Yang membangun peradaban Hingga dibawa Ke masa sekarang Nah Kita kembali kepada Pembahasan Terkait dengan Kebahasaan itu Kita ambil Salah satu contoh Bahwa Pengaruh-pengaruh yang lain Atau faktor-faktor yang lain Dalam kebahasaan Tentu sangat berpengaruh Selain Faktor-faktor yang sudah disebutkan Yang sudah disebutkan tadi Yaitu adalah Faktor-faktor Yang sudah Dilakukan oleh Manusia purba Dalam hal ini adalah Homo erectus Faktor-faktor yang lain adalah Faktor geografis Tentunya kita mengetahui bahwa Kondisi geografis Antara satu tempat Dengan tempat yang lain Sangatlah berbeda Iklim juga berbeda Kelembaban udara juga berbeda Sehingga mengakibatkan Suara atau resonansi Dari sebuah kebahasaan Menjadi bias Bahkan tidak jarang Membuat persamaan Dan perbedaan Yang jauh dari Semestinya Kita ambil contoh saja Yang sangat sederhana Misal Anda melakukan sebuah permainan Tebak-tebakan kata Misal Anda berjejer Sepuluh orang Dimana orang pertama Itu dibisiki Atau dibisikkan oleh orang kedua Orang kedua Membisikkan orang ketiga Dan seterusnya Lalu orang pertama Membisikkan kepada orang yang kedua Sebuah pola kalimat sederhana Misal Saya nanti malam Akan makan di restoran Saya nanti malam Akan makan di restoran Lalu kemudian Orang pertama Berbisik kepada orang yang kedua Saya nanti malam Akan makan di restoran Begitu juga Orang ketiga Orang keempat Orang kelima Dan seterusnya Sehingga Bisa saja Kemungkinan terjadi Pembiasan makna Atau pembiasan Tutur kata Dan pendengaran Dari orang pertama Ke orang yang terakhir Sehingga bisa saja Kemungkinan-kemungkinan Terjadinya Kesalahpahaman Antara Komunikan dan komunikator Itu bisa Terjadi Antara Sebab-sebab Yang seperti itu Bisa saja Pola kalimatnya Berubah Pola kalimatnya Menjadi panjang Pola kalimatnya Menjadi pendek Atau bahkan Pola kalimatnya Menjadi sebuah Pola kalimat baru Seperti itulah Bahasa Berkonsultasi Atau bahasa Menjadi sebuah Peranan penting Bagi kehidupan manusia Yang tak jarang Bahasa Membentuk sebuah Kebahasaan baru Kemudian Faktor Geografis Ada sebuah penelitian Yang menjelaskan Bahwa Keberadaan geografis Yang ada Di dekat pantai Dengan yang ada Di lereng gunung Itu berbeda Kelembaban udaranya Juga berbeda Semisal Anda Menjatuhkan Sebuah kelereng Di tepi pantai Itu akan terdengar Berbeda Dengan ketika Anda Menjatuhkan kelereng Ketika Anda Berada di tepi gunung Atau di Perbukitan Karena kelembaban udaranya Juga Sangat menentukan Sehingga itu Bisa menyebabkan Kebahasaan Kebahasaan Atau unsur-unsur Bahasa Yang ada di dunia Menjadi bervariatif Sebut saja Bahasa Arab Kemudian Bahasa Inggris Sangat jauh Perbedaannya Bahasa Jerman Bahasa Belanda Bahasa Jawa Bahkan Bahasa Sansekerta Sangat berbeda Sangat jauh Karena memang Bahasa itu Berkembang Jadi sifat bahasa itu Tidak statis Bahasa itu Mempunyai sifat Yang terus berubah Seiring dengan Perkembangan zaman Dan juga Kebudayaan manusia Kita ambil Contoh Bahasa Indonesia saja Sangat memiliki Pergeseran-pergeseran Atau Pembiasan makna Dari Bahasa-bahasa Indonesia Yang Memiliki Kaedah-kaedah yang benar Seperti contoh Bahasa Indonesia itu Dulu adalah Memiliki Ejaan yang lama Kemudian disempurnakan Menjadi EYD Ejaan yang disempurnakan Dan menjadi EBI Atau Ejaan Bahasa Indonesia Ini menandakan bahwa Bahasa itu Mengalami sebuah Perubahan yang Cukup signifikan Seperti contoh Ada bahasa Seleng Ada bahasa Gaul Contoh Sekarang Ada bahasa Indonesia Yang berkembang Kalau dulu Tahun 90-an Atau dekade 2000-an Kita tidak menemukan Apa itu Kata prank Kemudian Kita tidak menemukan Apa Bahasa santuy Kemudian Bahasa besti Istilah-istilah tersebut Karena memang Diciptakan oleh manusia Seiring dengan Perkembangan zaman Dan juga Seiring dengan Kebutuhan informasi Serta Sosial-sosial Yang mengakibatkan Manusia Menemukan Sebuah istilah-istilah Baru Yang terkadang Menjadi bias Atau bahkan Tidak ada dalam Kamus besar Bahasa Indonesia Kalau Anda Membuka Kamus besar Bahasa Indonesia Anda tidak akan Menemukan besti Itu apa Kemudian Prank itu apa Dan seterusnya Ini masih Kita belum bahas Di bahasa-bahasa Daerah di Indonesia Yang memiliki Keberagaman Indonesia Indonesia adalah Negara yang memiliki Bahasa daerah terbanyak Kedua setelah Papua Nugini Kalau Papua Nugini Tentunya sangat Banyak lagi Indonesia itu Menduduki Posisi kedua Bahasa daerah Terbanyak di dunia Antara Bahasa Bahasa daerahnya Saja Itu kan Berbeda-beda Di Indonesia Bahasa Badura Bahasa Sunda Bahasa Batak Itu berbeda-beda Apalagi di daerahnya Terdapat istilah-istilah Yang Tidak ada Di daerah yang lain Nah ini Mengindikasikan Sampai belepotan Saya Mengindikasikan Bahwa Ternyata Bahasa itu Muncul Bahasa itu Selalu muncul Dan selalu timbul Ke permukaan Akibat Interaksi-interaksi Sosial Yang dilakukan Oleh masyarakatnya Jadi sekali lagi Bahasa Dari mana Asal-usulnya Apakah Bahasa itu Berasal dari Naluriah Atau memang Bahasa itu Diciptakan oleh Manusia Jawabannya adalah Bahasa berasal Dari Naluriah Kenapa Bisa begitu Ketika Anda lahir Waktu kecil Secara Tidak langsung Anda memiliki Kemampuan Verbal Dalam hal ini Anda pasti Menangis Dan tertawa Sebelum Anda mengenal Bahasa Yang berasal Dari lingkungan Sekitar Anda Jadi Kemampuan Verbal Itulah Yang membuat Manusia Sejatinya Memiliki Kemampuan Naluriah Dari kecil Dari Anda lahir Yaitu Ketika Anda Menangis Dan juga Tertawa Ataupun Ekspresi-ekspresi Lainnya Yang bersifat Naluriah Apakah Hewan juga Berkomunikasi Tumbuhan Juga berkomunikasi Menggunakan bahasa Jawabannya adalah Tentu saja Iya Tetapi Simbol-simbolnya Sangat berbeda Dengan manusia Karena Naluriah-naluriahnya Antara hewan Kemudian tumbuhan Dan juga manusia Sangat berbeda Simbol-simbolnya Simbol-simbolnya Kalau manusia Lebih kompleks Kalau Hewan atau Tumbuhan Itu Sangat sederhana Bukan tidak mungkin Di kemudian hari Kita bisa mengerti Pola-pola Atau simbol-simbol Yang Dikatakan oleh Hewan Ataupun Tumbuhan itu Sedangkan Kalau manusia Kita juga mengetahui Disebut dengan Homo simbolikum Karena Bahasa-bahasa itu Sejatinya adalah Sebuah simbol Yang Kalau diartikan Dan kalau diinterpretasi Menjadi sebuah Kode-kode Dan Membentuk sebuah Pola Huruf Kemudian bunyi Sehingga menjadi Sebuah kompleksitas Kompleksisitas Yang disebut dengan Kebahasaan Kemudian Naluriah-Naluriah Berkembang Dan Akhirnya Manusia bisa Menciptakan sebuah Pencapaian baru Yang disebut dengan Kebahasaan Sehingga Kebahasaan Akan berkembang lagi Menjadi sebuah Grammar Menjadi sebuah Aturan tata cara Bahasa Dan seterusnya Sehingga kita Menjumpai Bahasa-bahasa Yang ada sekarang itu Adalah Bahasa Yang bersifat Grammatical Atau Bahasa yang memiliki Tata caranya Tidak ada Bahasa di dunia Yang tidak memiliki Tata cara Karena semua Ada aturan-aturan Mainnya Yang sudah Disepakati oleh Kalangan ilmuwan-ilmuwan Linguistik Kalau kita Telusuri lagi Maka kita akan Menemukan Sebuah kata kunci Lantas Bahasa tertua Itu apa Ilmuwan sepakat Kalau bahasa tertua Yang tertulis Yang tertulis Adalah Bahasa Sumeria Karena kalau kita Telusuri lagi Akan timbul Pertanyaan Begini Contoh ya Ada bahasa Gula Gula itu kan Kalau di bahasa Inggris Sugar Sedangkan Kalau di bahasa Arab Soekarun Kalau di bahasa Perancis Secret Atau di bahasa Bahasa yang lain Akan Ada kemiripan Nah ini Mengindikasikan Bahwa sebetulnya Nenek moyang Bahasa itu apa Jadi ilmuwan Menurut para ilmuwan Ya ilmuwan linguistik Dan juga sosio linguistik Bahwa bahasa tertua Yang tertulis Itu adalah Bahasa Sumeria Sehingga Kalau kita tarik lagi Akan mengurucut Pada dasarnya Bahasa itu satu Tetapi karena Perkembangan Kemudian Arus Globalisasi Kemudian Perpindahan penduduk Dan seterusnya Membuat bahasa itu Menjadi berbeda Sehingga kita Menemukan Jawabannya Bahwa Bahasa itu Ternyata Bawaan Naluriah Manusia Kemudian dalam Perjalanannya Berkembang Dan menjadi Sebuah Bahasa yang Kita ketahui Seperti sekarang Menjadi sangat Kompleks Menjadi sangat Beraturan Dan akhirnya Menjadi Baku Mudah-mudahan Video ini Menjadi Bermanfaat Saya cukupkan Sampai disini Kalau ada Komentar Silahkan Kita berdiskusi Dengan bijaksana Karena diskusi Yang sehat Akan memberikan Kita Pikiran-pikiran Yang sehat Demikian video ini Mudah-mudahan Bisa memberikan Gambaran kepada Kita semua Bahwa Bahasa itu Tidak serta-merta Ada Bahasa itu Ternyata Sudah Dari sejak Lahir kita Tertanam Dalam diri kita Yang disebut Dengan naluriah Atau Firasat-firasat Kebahasaan Yang berupa Bahasa verbal Sampai jumpa Di video berikutnya Terus dukung Channel ini Dengan cara Like, Comment, Share, dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih